Halo gimana kabarnya teman-teman semua ketemu lagi dengan Pondok Mart channel kali ini saya akan memberikan review upgrade Innova dari 2007 ke 2015 ini adalah Innova yang sudah kita upgrade dan sudah terlihat menarik dan sangat kinclong jadi kalian simak terus videonya agar kalian bisa upgrade di rumah kalian siapkan alat-alatnya kalian pasang dan kalian jadikan seperti Innova 2015 Oke simak terus ya let's go jadi berikut ini adalah Innova yang belum kita upgrade ya masih tampilan Innova awal atau gen pertama Oke guys pertama kita persiapkan alat-alatnya ya disini sudah disiapkan yaitu kap mesin sporkbor kiri-kanan grill lampu kumis bumper bumper list kap mesin lampu belakang fog lamp cover fog lamp logo dan lain-lain untuk bagian depan ya ini bagian depan ini saya coba bongkar saya percepat biar kalian bisa melihatnya sampai pemasangan selesai dan sampai proses pengecatannya ya kalian simak terus sampai selesai eh cara penggantian penggantiannya ini setelah dibongkar ini lampunya soket untuk lampu seri itu kita ganti soketnya menggunakan soket yang kecil kalian bisa pakai soket lampu seri kendaraan bermotor pun bisa yang terbuat dari karet ya itu lebih enak lebih simpel jika tidak muat di bagian lubang lampu serinya kalian bisa kikis sebagian pinggirnya menggunakan cutter jadi usahakan untuk pas dan tidak longgar nah kalau dihempas itu air tidak akan masuk jadi kalau longgar itu air bisa masuk kalian cari eh lampu seri alat motor yang terbuat dari karet nah kalian pas kan kalian seset sedikit pinggirnya itu pasti pas ya untuk lampu seri ya untuk lampu for lampu sen itu soket lampu sen itu di bagian boklam itu kita ambil dua sisi aja kiri dan kanan untuk atas bawah itu dihilangkan jadi bisa masuk ya bisa masuk dan bisa rapet jadi enggak kemasukan air buat temen-temen jangan langsung dihabiskan atau dilem karena itu merusak atau melihat tidak baik atau tidak bagus dalam lampunya ya Oke untuk soket diganti soket seri dan soket lampu sen untuk soket lampu utama itu sama saja Oke dan satu lagi untuk soket lampu fog lamp itu kita ganti ya soket yang H16 jadi kalau pakai soket soket yang lama itu tidak masuk di boklam fog lamp yang 2015 jadi bisa diakali kalian bisa membuat selah bagian tengah pada soketnya kalian bisa gerenda di bagian tengah jadi ada alur-jalur buat masuk boklamnya ke dalam soket bisa tapi kalau kalian punya soket H16 kalian tinggal gantung bagian soketnya saja saja jadi tinggal pukin payah untuk dan untuk di bagian lampu depan itu kita memerlukan tiga plat ya tiga plat tipis yang bisa menahan lampu sekitar 1 platnya itu panjangnya sekitar 5 cm boleh jadi dia lurus ya jadi kalau kalian tidak memakai plat maka lampu itu akan turun di bagian depannya kalian pakai plat musik yang sekitar panjangnya 5 cm kalian lubangi kiri dan kanan kalian buat lubang untuk bautnya untuk menahan lampu agar tidak turun ya karena di bulhat yang 2008 itu agak mundur sedikit dibandingkan dengan 2015 full heightnya kalau untuk 2015 itu bedanya sekitar 3 cm ya oke bisa dibuat platnya atau kalian bisa beli plat bolong itu di toko bangunan atau toko alat-alat mobil itu ada sekitar 5.000 satu keping panjangnya sekitar 30 cm jadi bisa sisa banyaknya oke selamat menikmati 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 kita bisa memasang aksesorisnya seperti grill, logo-logonya, kumis, foklamp-foklamp, list kap mesin dan lain-lain semua aksesorisnya bisa kita pasang ya kita pasang secara perlahan rapi dan tidak ada yang miring atau longgar ya semua sisinya sudah rapat sudah sesuai dengan Innova 2015 sudah enak lihatnya ya mungkin itu ya teman-teman sedikit review tentang Innova 2008 di-update ke 2015 jadi buat kalian bisa buat mengecekannya sendiri bila kalian punya alatnya lengkap ya oke ini untuk gambaran-gambaran buat kalian yang ingin merubah Innova 2005 atau Gen 1 ke 2015 mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman jangan lupa like subscribe dan di-share ya terima kasih